Yang pertama kita ubah dulu formasinya Kita pakai formasi 5-2-3 Kita pakai 5 defender karena kita butuh goal defender Oke langsung aja kita masuk ke pertandingan legend division lawan ayaks Jangan lupa kalian pakai pemain yang kenceng yang bagus powernya Kalian jadiin back sayap kiri atau back sayap kanan Disini contohnya kita pakai Sadio Mane Kita jadiin back sayap kiri atau left wing back Oke kita masuk ke pertandingan legend division Jadi kita mau lawan ayak Syaratnya ada 3 ya 1 goal attacker, 1 goal midfielder, sama 1 goal defender Pertandingan mulai di menit 30 Oke teman-teman kita dapat bola Langsung aja kita umpan ke Sadio Mane Nah kita bawa bolanya ke depan ya pakai Sadio Mane Ini kita taruh Sadio Mane sebagai back sayap kiri ya Jadi kita bisa dapet goal defender Shooting Goal ya teman-teman Skor 1-0 pencetak goalnya Sadio Mane Nah kita udah dapet 1 goal defender Jadi tinggal kita cari 1 goal midfielder Jadi tinggal kita cari 1 goal midfielder sama 1 goal attacker Oke sekarang kita coba serang lewat sayap kanan Kita coba crossing di tengah ada backup Heading backup Goal ya teman-teman Skor 2-0 pencetak goalnya backup Jadi kita udah dapet 1 goal midfielder dan 1 goal defender Jadi kurang 1 persaratan 1 goal attacker Oke sekarang ada Vieri dapet bola Kiring ke depan finish shot Goal lagi teman-teman Skor 3-0 Kali ini pencetak goalnya Vieri Posisinya striker Jadi kita udah penuhi 3 persaratan 1 goal attacker 1 goal midfielder Sama 1 goal defender Jadi kayak gitu ya teman-teman Yang pertama kalian ubah dulu Formasinya jadi 5-2-3 Terus kalian pake pemain yang kenceng Yang bagus powernya Kalian jadiin back sayap kiri Atau back sayap kanan Sampai jumpa